Membangkitkan semangat kreativitas siswa dalam berkompetisi dalam memperingati HUD ke-16 SMA Negeri 16 dimeriahkan dengan Festival Fresh 16. Beberapa kegiatan yang mengisi festival olahraga, seni dan hafla SMA Negeri 16 Padang. Kegiatan berlangsung selama 3 hari berturut-turut dimulai pada hari Kamis tanggal 23 hingga 25 November. Pembukaan dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Barlius pengurus komite, Forkopimca, dan tokoh masyarakat. Fresh 16 tahun ini mengusung tema Mengabek Nanlah Tajalin. Kepala Dinas Pendidikan Barlius sangat mengapresiasi berbagai lomba yang diadakan karena dapat membangun karakter kebersamaan di kalangan siswa. Selain itu, sinergi yang terbangun di sekolah dinilai cukup baik antara pihak sekolah dengan komite dan juga alumni. Diharapkan SMA Negeri 16 Padang ke depannya bisa lebih maju lagi terutama dalam mengoptimalkan pelayanan urusan pendidikan. Bagus ini kegiatan ini dalam rangka mensinergikan siswa-siswa sesuatu barat ekor lomba dan juga membangun karakter kebersamaan di kalangan siswa pelaksanaan dan tadi juga hadir Ketua Komite, hadir Forum Komite, terima kasih pemerintah kecamatan, hadir guru-guru yang, ya, Kepala Sekolah Halimini di sini, Pernahati Guru di sini, juga Kepala Sekolah Sekolah Padang, juga Donatur ya, yang menyumbang kegiatan ini, ini bersinergi sekali. Ini adalah harapan ke depan yang kita harapkan SMA 16 Padang bisa lebih maju lagi, lebih berkontas lagi, lebih menerserahkan optimalisasi dalam pelayanan urusan pendidikan di masyarakat. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Padang, Seprah Madeni, mengatakan Festival Fresh 16 bertujuan agar siswa-siswa bisa percaya diri, membangkitkan semangat untuk berkreativitas dalam menunjukkan kemampuan mereka baik hard skill maupun soft skill-nya. Melalui ekstra kurikuler Fresh 16 yang diadakan antar sekolah ini, diharapkan nantinya siswa-siswa bisa mengukur kemampuan mereka dan siap berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain. Dengan terselenggaranya Fresh 16, tentu ada satu maksud di dalamnya di mana kita ingin membangkitkan semangat siswa, kreativitas siswa, agar mereka itu merasa pede untuk menunjukkan kemampuan mereka hard skill maupun soft skill-nya. Jadi melalui kegiatan ekstra kurikuler yang kita wujudkan akhirnya dalam bentuk Fresh 16, mereka akhirnya mampu tampil, mampu eksis, mampu menampilkan kompetensi skill yang ada di diri mereka. Dan tujuan akhirnya adalah ketika mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain, siswa SMA 16 berani mengatakan, kami bisa kok, seperti sekolah lain, kita bisa sejajar, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Tujuan akhirnya adalah bagaimana motivasi intrinsik mereka itu muncul untuk bisa berkreasi. Usai pembukaan kegiatan dilanjutkan dengan wisuda tahfiz kedua SMA negeri 16 Padang yang berjumlah sebanyak 45 orang dengan hafalan dimulai 10 jus. Selain festival olahraga, seni, dan haflah, selama kegiatan juga ekspo kampus, kegiatan donor darah, dan pada hari Sabtu akan ditutup dengan kegiatan jalan santai yang melibatkan masyarakat setempat. Terima kasih telah menonton!